Harus lahirkan nenek lampir di negara ini ya Biar kamu makin ketakutan Apalagi ada kasus ini ya, takut terbongkar Makin geram mereka Kayaknya negara ini milik Rudianah doang ya Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor orang Saya tuh yang heran begini bro ya Oknum polisi ini ya, oknum ya Oknum ya, jadi begini Kenapa? Orang-orang yang tersangka, dijadikan tersangka Keluarganya malah dirampok gitu loh Kenapa? Untuk bertemu anaknya, kudu minta duit Sejuta setengah Ya kan? Orang gak bersalah dipenjarakan Udah mau ketemu anaknya dimintain duit Alasannya mau ngasih duit orang dalam Apa itu? Kurang ajar kan itu orang? Kurang ajar gak? Kurang ajar itu orang itu, oknum itu Nah kamu kalau kita bahas masalah-masalah oknum ini Kamu ketakutan, apalagi ini Kalau saya reakan, bongkar itu makam Kamu ketakutan bagaikan ngelihat lampir Lihat saya Ya kan? Oknum itu ya Keenakan, menjebloskan orang yang tidak bersalah itu Keenakan itu Eh dengar Gara-gara lampir kesurupan Itu Rudiana membentuk tim menangkap orang Bisa apa? Bisa nangkap orang Bagaimana dengan polisi yang menangkap Pegi Setiawan? Ambil foto keluarga dipamer, dipublikasi Apakah pencemaran nama baik? Apalagi kalau kalian udah bilang itu otak pelaku Harusnya kami menuntut balik kalian Ya kan? Harusnya kami harus menuntut kalian Kalian pelanggar undang-undang IT Ya ingat itu Pamer-pamerin foto Pegi Setiawan, kulib bangunan Kenapa masih kulib bangunan kalian ini? Katumbalkan Ingat itu Halo guys, kita ketemu lagi di channel ini Dan kita akan berinteraksi Di video ini Kita akan melihat apa sih yang dibicarakan oleh Bu Widya Mari kita tonton videonya Makin geram mereka Kayaknya negara ini milik Rudiana doang ya Dikit-dikit lapor Dikit-dikit lapor orang Saya tuh yang heran begini bro Oknum polisi ini ya Oknum ya Oknum ya Jadi begini Kenapa? Orang-orang yang tersangka Dijadikan tersangka Keluarganya malah dirampok gitu loh Kenapa? Untuk bertemu anaknya Kudu minta duit Sejuta setengah Ya kan? Orang gak bersalah dipenjarakan Udah mau ketemu anaknya dimintain duit Alasannya mau ngasih duit orang dalam Apa itu? Kurang ajar kan itu orang? Kurang ajar gak? Kurang ajar itu orang itu Oknum itu Nah kamu kalau kita bahas masalah-masalah Oknum ini Kamu ketakutan Apalagi ini Kalau saya teriakan Bongkar itu makam Kamu ketakutan bagaikan melihat lampir Melihat saya Ya kan? Nah begitu Itu ya pendukung-pendukung Rudiana itu Ya masukkan gitu RSJ itu Harus diruja abis itu orang Ya Bun mending ikut perawatan Eh Kamu goblok Apanya yang mau dirawat? Apanya yang mau dirawat? No Ya Kalian merawat-merawat Oknum itu Ya Keenakan Menjebloskan orang yang tidak bersalah itu Keenakan itu Ya Ya Apa yang harus dirawat? Keadilan kita yang harus dirawat Kamu harus tahu Ya Apanya kalau gak dirawat bersama-sama Keadilan ini Hukum ini Hanya tumpul untuk pejabat Itu apa jadinya negara kita ini yang harus dirawat? Ya Lima butir Pancasila itu yang harus dirawat Itu bro Apa? Muka kudu dirawat Gak penting Ya gak penting Kalau kamu teriak-teriak tua Tua Wajar Karena filosofi Bapak Bung Karena minta seribu Orang muda tua Ya kan? Gak minta yang muda Yang muda cuma diminta sepuluh orang Sepuluh aja Kalau yang tua diminta seribu loh Apa? Mau ngomong apa lagi? Hah? Baru satu orang widi Kamu udah panas Bagaikan liat lampir Bagaimana kalau seribu masih kurang banyak Ya kan? Nah Malampir ngerti apa? Eh Dengar Gara-gara lampir kesurupan Ya Itu Rudiana membentuk tim Menangkap orang Bisa apa? Bisa nangkap orang Kamu harus tahu Ya Siap-siap Loh ya Harus somasi Eh somasi macam apa? Somasi Ya mereka itu Yang kebenaran di somasi Yang salah kamu tutupi Emang kau kira negara ini milik kalian doang negara ini Nggak berfungsi hukum buat kalian gitu Hah? Pejabat halo? Ya Somasi 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 Apa kamu? Negara ini milik kamu doang Eh Kata kamu bilang somasi Kamu pelanggar undang-undang IT Bagaimana dengan polisi yang menangkap Pegi Setiawan? Ambil foto keluarga dipamer Dipublikasi Apa nggak pencemaran nama baik? Apalagi kalau kalian udah bilang itu otak pelaku Harusnya kami menuntut balik kalian Ya kan? Harusnya kami harus menuntut kalian Kalian pelanggar undang-undang IT Ya ingat itu Pamer-pamerin foto Pegi Setiawan Kuli bangunan Kenapa mesti kuli bangunan kalian ini Katumbalkan? Ingat itu Somasi 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 Apa loh dikit-dikit Somasi Dikit-dikit somasi sama orang Hah? Kau pikir Kalau mau somasi Bongkar dulu itu Makam itu Bongkar makam itu Kalau mau somasi Buktikan sama ini Negara Indonesia ini Biar kamu tenang Ya Kau pikir ini negara ini milik kalian doang Milik kelompok Rudiana doang Siapapun itu yang datang ke Didi Mulyadi Bilang somasi Sekarang kita Yang edukasi Ingin mengungkap fakta ini yang sebenarnya Ya somasi Tuh orang-orang Kudu dikasih racun lama-lama Ya benar-benar itu orang Bikin greget gua aja itu orang Pembela tuh Gak ada orang-pembela orang yang benar ini Orang-orang udah justru maling dibelain Ya Penjahat-penjahat Model PKI Setrum-setrum orang Poles-polesin orang Setreples telinga orang Kamu dukung-dukung Kalau ada orang yang nyenggol Kamu bilang somasi Wah Jangan dikira ini negara kamu ini Milik kamu Tok Gak boleh Tanpa rakyat kalian tuh Bukan siapa-siapa Jangan dibilangin begitu Saya ingat bro Ya Kenapa dia menolak semuanya itu Yang lebih lucu lagi Ya Yang lebih lucu lagi Sakah Pengakuannya sama dengan Dede Sama dengan Liga Akbar Sama dengan Ripaldi Ya kan Berapa orang udah Yang namanya itu Sama Kenapa punya Rudiana sendiri yang ini Kok yang dibilang orang sendiri Kapori kita kemana Coba yang tujuh keluarin Kalau kalian gak mau stres ya Tujuh keluarin Mungkin sama dengan Nama yang lain Ya kan Kok dia doang yang beda Sama Pitra Beda ya kan Gak boleh gitu lah bro Ya harus jujur-jujur Sekencang apapun Kalian melaju Menitip kebohongan ya Akan kalah dengan satu kebenaran Akan dikejar dengan kebenaran Hidupmu gak pernah tenang Ya Culik Ah makanya itu PKI Kalian tuh kelompok-kelompok PKI Culak-culik Culak-culik Enak aja kau Lah iyalah Bu Rudiana Bapak Kapori Berani gak nyopot Sama-nya Rudiana Lah sampai sekarang aja dia Diem-diem Ya kan Gak ada kata apa-apa Kalau yang dipotong-potong Itu kasus Sambo dulu Dipotong-potong mereka itu Dibuat konten Ya kan Kelopak mata Sampai di strapless Telinga bro Telinga Coba itu gugung-gumila Rudiana Di strapless tuh Telinganya Itu Mana mungkin Di dalam penjara itu Orang-orang disana Menyediakan yang nama strapless Mana mungkin Bilang penyidikan Cuma 15 menit Bohong itu Di BAP-nya 2016 lalu itu Dua jam setengah Interogasi Ya kan Bohong itu Masih aja di bela Jelas-jelas itu Ada catatannya Ada itu Buktinya Bilang lagi Cuma 15 menit Pembohong besar Itu orang Dua jam setengah Itu interogasi Ya Ya Saka bakal bebas Mudah-mudahan Karena apa Jawaban yang lain Kita berusaha Kenapa Berusaha yang tujuh Keluarkan Sama gak dengan Saka Semuanya akan sama Dengan Dede Kenapa Dede berani mati Dia sekarang Menumbalkan AF pula Rudiana bilang Gak kenal sama AF Padahal Ya kan Tanya kan AF juga begitu Berbeda jawaban Yang jelas Rudiana tukaran HP Dengan AF Bagaimana gak kenal Kok seorang perwira polisi Dikenalikan sama AF Masuk akal gak Masuk akal gak bro Seorang perwira polisi Gitu ya Bisa dikenalikan sama AF Tukaran HP Ya kan Ya begitu Pitra gimana Nah antara Pitra dan Rudiana Rudiana bilang dia telpon Hanya komunikasi dengan telpon Untuk membelah Ya Untuk membelah Yang namanya Rudiana Tapi beda dengan keterangannya Yang namanya Pitra Pitra dia bilang Abang Ya Perjuangkan Ya Dia saudaraku Bilang pula Yang namanya Cuman komunikasi melalui telpon Bohongnya ketahuan itu bro Ya begini aja Bapak Presiden sama Bapak Kapolri Cuman nonton loh Orang-orang bohong Begitu ditonton aja Ih Benar-benar deh kelewatan ya Bohong banget itu orang Mungkin AF dalangnya Kata orang tadi Kalau AF dalangnya Yang minta Liga Akbar Bersaksi itu Rudiana Disitu ada keterangannya Jelas-jelas dia diwawancara Aiman Ya kan Nah bagaimana ceritanya AF dalangnya Gak mungkin lah Gak mungkin lah bro Anjing itu Kalau kenyang Nurut apa kata majikan bro Disuruh loncat-loncat Suruh duduk-duduk ya Suruh kejar ya kejar Begitu anjing bro Kalau dikenyang Dikasih kenyang Makan sama bosnya Begitu jurangannya Anjing itu Suruh duduk-duduk Suruh teriak-teriak Begitu loh Tapi kan Rudiana Udah diperiksa di propam 2016 lalu Gak jeli pemeriksaan itu Ia gak masuk akal Jaksa Hakimnya Belum jelas Keterangan dari mana-mana Udah memutuskan Mereka di penjara Penjarakan tuh Hakim dan jaksanya Ini harus dikawal bareng dong Dia aja ngomong Baik-baik Ini aja gak masuk logika Enggak Setelah kita jemput Mereka dia bawa ke kantor Dia aja ngomong Baik dalam waktu 15 menit Semua orang itu mengaku Sekarang gini Satu orang membutuhkan 15 menit Kali 6 Kali 7 Kali 8 Kali 12 Itu membutuhkan berapa menit Segoblok-gobloknya orang Ya Pasti bisa berhitung lah Ya Segoblok-gobloknya orang Pasti bisa ngitung lah waktu Yang diintrogasi tuh gak sendiri Banyak orang Ya kan Dalam waktu 15 menit Serentak mereka mengaku Gak mungkin Udah dihajar Udah disetreples Udah dibalsemin Udah digetok Segala macam Dikasih air kencing pula Ya kan Kalau kamu percaya Dalam waktu 15 menit Orang-orang itu mengaku semua Pindahkan aja dia aja di KPK Suruh tangkap para koruptor Kalau dalam waktu 15 menit Dia bisa interogasi Bisa langsung Para koruptor di Indonesia ini Ngaku semua Eh Hebat Kasih penghargaan Jutaan Medali emas Itu jutaan keping Buat Rudiana Ya Itu baru bagus Apa loh Hehehe Ini apa loh Ada udang dibalik Bakwan Bosen lihat Tapi dia komen terus Selamat datang Hehehe Dia bilang Bosen lihat orang ini Tapi dia komen terus Selamat datang Ya kan Hehehe Ya Ada lagi tuh pendukung Rudiana tuh Komen tuh Hehehe Hehehe Bosen lihat Bosen kenapa kamu komen Datang ya Mendingan tidur sana Hehehe Tanya coba Kita tanya Dari 16 lalu Satu kapal Itu sabu-sabu Itu ditaruh dimana Ya Sumpah pocong mau Sumpah tujuh turunan Tujuh tandakan Ya mati semua Keluarga Keluarga yang mana Keluarga orang Ya matiin semua Eh Omong kosong itu Ya pembohong Tetap lah pembohong bro Gak bisa dipercaya Omongannya itu Lompat sana Lompat sini Macam-macam Pocong aja Omongannya Lompat-lompat Ah Iyalah Ya kan Omongnya Disana Disini Loncat-loncat aja ya Sepertinya dia Kejebak Omongan juga mikir Dia mau jawab apa Pelangap Longo Jadinya dia Eh Sumpah Ya Ya Iya Gue Gergetan aja Gue bro Ya Nah Tuhan pocong ini Berasal dari pocong Dia membuat rekayasa ini Ya Allah Gusti Terlak-lak Orang-orang dan keru-kerunya Ya Allah Ya sambarlah geledek Ya mati mendadak Beneran Tujuh turunan Ya Doaku itu Ya ingat ya Kalau dia katanya sumpah Kalau dia bohong Ya bener ya Semoga dijabah Ya Tujuh turunan Mati semua keluarganya Ya Allah Malam ini aku berdoa Sekencang-kencangnya Ya Allah Ya Jabahlah doaku itu Matilah mendadak itu Tujuh turunan Ya kalau dia bohong terus Bener-bener ya Itu orang Tujuh turunan Dia bilang Ingat Udah keluar loh Kata-katanya Gak bisa ditarik kembali itu ya Udah gak bisa ditarik kembali Ingat Efeknya ingat Satu persatu Kamu akan mati Ya ingat Ya Bener Ya saya doain ini ya Saya doakan Mudah-mudahan Dia bener-bener Sambar geledek Ya Sambar petir dia Mati mendadak Dia tamat riwayatnya Tujuh turunan Ya Gitu bro Dia kan mau kan Dia terbohong Dia anggap main-main Itu dia Coba Sumpahnya itu di atas Al-Quran Jangan di atas pocong Pocong mana bisa Memberikan kesaksian bro Ngomong aja gak bisa Pocong Ya Dia aja ngikutin pocong Ngomong lompat-lompat Jawabnya beda-beda Empat puluh orang kayak begini Gempar Eh Dengar Ya Bapak Bung Karno Itu minta yang tua Ya orang tua Macem-macem kita yang tua ini ya Seribu Seribu orang loh Seribu Agar bisa mencabut Semerung Serta akar-akarnya Mafianya Kudu di Oruja Ya kan Begitu bro Ya Kalau minta pemuda Itu cuma sepuluh Pemuda yang bersayap Ya kan Kalau orang tua Yang tua-tua Ya nenek-nenek lampir Itu mintanya seribu Ya Biar godok-godok Orang Indonesia ini Apakah bisa tenang itu Oknum Nggak bisa Baru dengan Widyah aja Dia udah sayembara Ya kan Kono Jangan begitu Layat Yang minta kok Ya kan kita aminkan aja Doain aja sekalian Iya nggak Nah Doain aja sekalian Orang dia Sumpah pocong mau Eh Kalau mau tuh Sumpah di atas Al-Quran Sumpah jabatan aja Pake Al-Quran Ya giliran kesandung kasus Sumpah pocong E La ilaha ilallah Ha Kenapa komen Untuk ayat naon Ada azan Ya Mangan sebro Oh udah warg Ya Jangan lupa Kamu minum susu dulu Ya Nah Jangan lupa Mainkan dong doanya Dia kan sumpah Tujuh turunan Yang mau Biar mati semua Keluarganya Ya kan Doain lah Orang dia udah ucap kok Nggak bisa gini Tarik itu Ya Begitu bro Tim Rudiana udah ngamuk nih Begitulah kira-kira bro Ya Bilang makin gacor ide Ya Kamu tuh berarti Ante-ante mafia itu dong Ya Gocor-gacor Gocor-gacor ya Ini ya Heran saya ya Untuk membela Bebaskan tujuh orang itu ya Gocor-gacor Gocor-gacor Berarti kamu ini Anak PKI dong Ya Anak penyiksa orang-orang itu Kemarin berarti Ya kan Jangan lupa itu Nah Nah kalau dia jujur Ya udah Nggak ada yang dipenjara bro Dulu Ya Nggak ada yang disiksa Nah Itu orang Kalau dia panas Dengan omongan kita Edukasi kita Ya Ini bukan buat opini Bukan Ini kan kita mengungkap ya Tabir itu harus Dibongkar Karena betul adanya Kasus itu betul-betul ada Real nyata Gitu loh Nggak usah dibolak-balik Diputer-puter Lompat sana Lompat sini Macam pocong Dia memberikan kesaksian Kalau ada orang yang ini Oh pelanggaran undang-undang IT Somasi Eyyy Nanti dulu Nanti dulu Ya Itu yang Oncom-oncom itu Yang ancam-ancam kita itu Oh si oncom-oncom itu ya Dengar Ya kamu itu kelompok-kelompok PKI itu Penyiksaan orang yang tidak bersalah Kurang ajar Kamu itu PKI Anak PKI kamu itu Strepes-strepesin orang Kamu dokong Eyyy Ingat itu Pemeran rakor Kok didukung Eyyy Yang mati nyata Pinanya Ya yang mati nyata TKP-nya nggak nyata Bohong itu Kalau dia mau jujur Udah dari dulu Diperlihatkan CCTV Nggak perlu di-delay Bilang lagi Nggak dikasihkan ke aku Terus yang amanin CCTV siapa Itu ditanyakan dong Sama dia Ya Cerita penyiksaan itu Orang-orang yang nyiksa Nah kalau dia berani Bebaskan dulu deh Yang tujuh Ya Orang Gimana sih kakunya Kalian dulu ya Melihat peraga ulang Peraga ulang Disorot kamera Ya kan Dimasukkan ke pemerintahan televisi Kakunya mereka Karena mereka itu Diarahkan Ditulis Disuruh menghapalkan itu Ya kan Disuruh menghapalkan Disuruh peragakan Orang yang nggak pernah melakukannya Anda itu anakmu Anda itu anakmu Kira-kira Bagaimana Hmm Orang tidak bersalah Sebanyak itu Disuruh peragakan Orang yang tidak pernah Melakukan apa-apa Salah sedikit Dipenggal Yang maunya Penyiksaan itu Roh Penyiksaan Pansos Pansos untuk siapa saya Ya Pansos untuk siapa Jangan bilang Bilang Pansos Memang saya jualan-jualan Baju partai Kayak Pengacara kamu yang di Lampung itu Komal-komal Di tiktok Eh Nawarin jaket XLL Topinya Eh Jangan lupa itu bro Ya Ujung-ujungnya Pansos Nggak taunya Ya Udah ngejelein-jelein Wali kota Bandar Lampung Pola Rayan nggak butuh jembatan Alatai Ya Kalau cuma omen-omen Kenapa Rudiana Membuat caption Di situ ancam saya Kenapa Takut ya Terbongkar Bokar aja bro Bongkar Tujuh Tersangka tidak bersalah Itu harus dibebaskan Ya kan Sekarang ini Kamu cuma Percaya dengan omongannya Rudiana Liga Akbar Saka Tatal Dede Ripaldi Bahkan AF Sama ngomongnya Diculiklah itu ya Elsa Sarif itu perbuatan mereka sendiri Ya Diculik Diintimidasi Ya kan Itu perbuatan mereka sendiri Apa yang disampaikan Elsa Sarif itu Demi dia Jangan lupa itu Kalian amati Bandek Teriak maleng Ya Itu Ya Kalau dia bilang Inisialnya DM Dedy Mulyadi Ya kan Kata dia Menculik AF Ya kan Lawang AF datang sendiri Dibilang diculik Itu si lampir Satu itu Ya Ya kan Nah Apa yang disampaikan Elsa Sarif Itu perbuatan mereka sendiri Dia bilang inisial DM Itunya Diculik Diintimidasi Dirayu Membedakan antara intimidasi Dengan rayu aja Nggak bisa Dicampur adukkan Ya kan Nah begitu Ya kan Peggy Cianjur Eh Kalau Rudiana itu mau ngaku Terlibat semua mereka ini Ya Ada kasus terselubung itu Ingat Telinga-telinga Distriples Ya Edi Saputri Hei temannya Temannya Putri ini bro Edi Saputri ini Ya Dia mulai geram ya Jadi kita simak kembali bro Ya Edi Saputri itu bro Ya Ingat Dia tuh ketakutan loh Nggak boleh kita bongkar-bongkar Begini tuh ya Takut bagaikan melihat Hantu dia yang melihat kita Karena mereka itu Kasusnya berawal dari hantu Ya kan Gitu bro Pantasnya sih Diapain tuh mereka Ya balas balik Ya pantasnya Gitu loh Coba apa rasanya Siapa yang kemarin Ngasih air kencing minum Sama orang-orang yang di Penjara itu Kencing barang-barang dong Donasi yang namanya Kencing sebanyak-banyak Ngasih minum mereka Mau Ya dengar ya Edi Saputri dengar ya Donasi kencing dong Kasihkan loh Sama yang orang-orang kemarin Suruh minum air kencing Gitu Iya Salam Ya salam kembali Yang herannya saya tuh Kenapa ya Oknum kepolisian kita Giliran Rudiana Ya melapor gercep Disambut ya Coba yang lain Melaporkan itu Bukti-bukti yang ada Nggak gercep ya Nggak diumumkan Nggak Taruh aja di meja Udah taruh gitu aja Nggak dipelajari Ngomongnya begini ya Sudah menerima laporan Ya di baris krim Semua itu kita harus dalami Ya harus kita pelajari Ya kalau mendalami itu Mempelajari itu Nggak selesai setahun bro Ya dengan Bukti-bukti yang ada Laporan orang Bukti-bukti yang ada Itu biarkan Abaikan Ya kan begitu bro Yang herannya Giliran yang Yang pihaknya Rudiana Ya ke Mabes Pori Laporan langsung gercep Langsung umumin Wah pelanggaran IT Ya pencemaran nama baik Eh langsung gercep Eh pemimpin cak jempol Ya negara kita ini Adil sekali Adil banget bro Benar Iya Adil sekali Ya kalau orang-orang Yang punya ini Ya punya bukti ini Ini dilimpahkan tuh Kemabes Ya Pori situ ya Mereka diam Apa yang diumumkan Nggak bawa kertas Enggak Ya nggak bawa Dia umumkan apa Harus kita dalami Harus kita pelajari Harus belajar lagi Mendalami Sampai tahun kapan Nggak tahu Bisa jadi 8 tahun lagi Ya Kita dalami Itu jawabnya Coba Kalau yang Rudiana Ya kan Laporan yang gercep Langsung diumumkan Pelanggaran IT Pencemaran nama baik Di situ aja Kalian harus menilai Ya kan Apa lagi Yang mau dibilang bohong Ya Paham lah Sampai di situ bro Ya Kalau yang namanya Rudiana Pitra Lapor Langsung ditanggapi bro Yang mana Polda Langsung pencemaran Nama baik Pelanggaran undang-undang IT Keren kali bro Ya Begitu Coba Kalau yang kemarin Orang lapor Masalah Keterangan Rudiana Keterangan Liga Akbar Yang lainnya Enggak Apa jawabnya Dari Polda Kita harus dalami Kita harus pelajari Dengan santai mereka Jawabnya begitu Ya kan Udah Udah paham lah Udah paham Kalian Kita harus dalami Apakah ini Ada unsur ini Ada unsur itu Kita harus mempelajari Apakah ini Unsur itu Unsur ini Ya kan Begitu bro Kalau giliran orang melapor Tapi kalau yang Melapor Langsung umumkan bro Ya Undang-undang IT Ya Ya gercep kali bro Ya Ya Gercep kali ya Nah betul gak Betul gak Eh Gercep banget itu orang Ya Ya Pencemaran nama baik Deddy Mulyadi Dede Ini pencemaran nama baik Ini melanggaran Undang-undang IT Ini Ya Langsung Giliran Rudiana memberikan Keterangan palsu Dibawa oleh Yang namanya Liga Akbar Yang lainnya Itu udah beberapa saksi Apa jawabannya Kita harus pelajari dulu Dalami dulu Gali lebih dalam Gali dulu lebih dalam Kita pelajari dulu Kita dalami dulu Ih Aduh CCTV-nya kemana pak Sambar petir Ya Itu Kita dalami dulu ya Lebih dalam Lebih dalam Kita pelajari Gini hari masih mau belajar dia Dia aja Penguasa disana ya Mereka ya Penguasa hukum disana Ya Oknum ya Itu aja mereka aja Masih baru belajar Masih mau belajari Jelas-jelas disitu Memberikan keterangan palsu Ya penyiksaan Nama orang Saksi gak peduli Pokoknya saksi itu gak peduli Saksi itu bohong semua Ya Yang betul itu Rudiana Pokoknya Yang lain itu pencemaran nama baik Pelanggaran undang-undang IT Pokoknya ya Umumkan segera Eh Bapak Masih adakah Orang yang bakal dipercaya Di penegak hukum Di Indonesia ini Ya Ah Begitu Cek hp-nya Pina Cek hp-nya AF Nomor itu Group-group BBM pada waktu itu Ya kan Mana ada tindakan Dari polda sana Gak ada Semuanya diserahkan ke jabar Ya kan Apa sih ya Kamu buta Tulik Makanya orang ngerti Ya meneng woy Kamu nonton woy Bojong komen Ya Jadi kamu ingat ya Siti Rohmah Ya dengar Kamu kalau tulik hukum Ya harus tahu Ya penegak-penegak hukum Kita ini Ya Kalau namanya Rudiana Bersalah Ya memberikan keterangan palsu Dilaporin sama masyarakat Sama orang-orang Ya Kita harus pelajari dulu Lebih dalam Ya kita dalami dulu Apakah itu Apakah ada unsur ini Apakah ada unsur itu Ya itu yang Nah Ketika Rudiana Melapor Ya Dede Deddy Mulyadi Pencemaran nama baik Ya memasukkan video Dalam pribadinya Dipublikasi Pelanggaran undang-undang IT Langsung judge Bagus Itu bro Ya Yang namanya rekayasa Siapa sih yang percaya Ya kan Orang lagi menstruasi Dibilang diperkosa Bergilir Ya kan Ya Harusnya itu kakaknya Pina Itu diperiksa detil Itu Periksa yang namanya HPnya kakaknya Pina Jangan hanya Pina aja Kok bisa Rudiana menyerahkan Yang namanya HP itu Udah bersih HPnya Pina itu Tersisa hanya kontak Kakaknya aja Keluarganya aja Kok bisa Kok bisa Itu HPnya Pina Hilang semua kontaknya Gak mungkin kali bro Ya Gak mungkin kali Percakapannya nya Pina Sama kakaknya bisa dilacak dong Ya kan Percakapannya Kakaknya Pina Dengan siapa aja Bisa dilacak AF Hmm Ingat yo Tadi saya ucap ya Saya tadi ucap ya Mudah-mudahan dia kesambar geledek Mati ya Kalau dia bilang Tujuh turunan dia mati Ingat Ini udah ada pertanda Ada gempa gak Ada gempa gak Ya kan Kita kalau maralnya luar biasa Ingat loh Bisa terjadi loh Oke Ya Orang biasanya apa Saya udah gak bisa loh Narik ucapan saya Begitu juga Rudiana Rudiana kan sanggup Mati tujuh turunan Ingat Satu persatu Jangan lupa itu Dedy Mulyadi ada kemungkinan di penjara Apa-apa katanya tadi Ya gak lah Ya Kalau emang dia mau di penjara Eh Ya Dikepung orang itu Sana Yang sana Demo lah Orang-orang Ya kan Kalau emang dia bilang itu pelanggaran IT Ya pencamaran nama baik Bagaimana dengan kepolisian yang mengumumkan Pegi Setiawan foto keluarganya itu adalah pelaku Ya kan Apa-apa pelanggaran IT itu orang Terus rakyat biasa pelanggaran IT Mereka enggak gitu Ya kan Enak banget Meraja lelah Itu Marliana itu harus diperiksa loh Ya harus diperiksa Dia bercakap sama siapa Enggak mungkin cuman Pina doang punya HP Ya kan Atau jangan-jangan ada kelainan itu kakaknya itu Ya tergantung presidennya Presidennya mau enggak Ini menyelesaikan menuntaskan kasus ini Kalau emang presiden kita mau Dia segera dong copot Yang namanya Kapolinya Ganti yang baru Yang sangaran dikit gitu loh Ya kan Jangan yang lempem Tapi kecuali emang Kalau ada yang ditutup-tutupi gitu ya Apa gitu Ya kan Ya hajar lah Cek kodam-cek kodam Tadi siang udah di Tadi pagi ya Tadi pagi kita udah cek-cek Kodamnya Kodam Rudiana terutama Di 2016 lalu Setakut apa bu Kapolinya sama Pak Deddy Setakut apa bu Bapak Kapolori Apa namanya Memecat yang namanya Rudiana Oh Coba tanya Sebenarnya kalau Pak Alistio Sigit Sih enggak takut Sih Cuma mungkin Yang takut itu komandannya Kalau Rudiana di non-aktif kan Bahaya mungkin Mungkin ya Karena mantan Kapolori kita dulu Sehat Masih segar kan Masih bisa dipanggil Itu orang nanti Ingat ya Edi Saputri Edi Saputri Ha Ciluk bah Begitu bro Dia aja tau enggak Orang ketauan malasnya dia Tempel lagi Tempel lagi Nempel Nempel gitu doang Dia itunya bro Komenannya Bagaana Ngising loh Edi Saputri Bye Ya Bye Yani Ada tadi Waktu di TikTok ya Jangan-jangan dia Kalau komen disini Beda lagi akun dia itu Egy Repra itu Keterlibatan mantan Kapolori Ya kan kasus ini kan ditangani oleh Mantan Kapolda kita Jawa Barat Dulu siapa Bukan yang sekarang kan Jangan nuntut Jangan nuntut sama yang sekarang Salah Kita telah bunyi Kalau minta Minta dongkrak lagi Sama yang sekarang Iya Dongkrak lagi Kasus ini diangkat Minta Minta diangkat ulang Betul 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 benar Tapi kalau orang yang menangani kasus-kasus ini 2016 lalu Bukan Kapolori yang sekarang Bukan Kapolda yang sekarang Ya Nah begitu Kenapa Kita gak boleh nyenggol mantan Kapolda yang udah Mantan Kapolori yang udah Kan pada waktu itu 2016 lalu Kapolori kita masih ada kan Siapa namanya Kapolori kita Mantan Kapolori kita 2016 lalu Masih ingat Iya lah Masih itu apa Enggak itu orang sekarang Mantan Kapolori kita Masih ada Di Indonesia masih ada Hah Masih ada Beran memang Sampai setahun gak bakal bro Digodok sehari pun Tetap aja begitu lagi Muter lagi dia Jawabannya Ada yang dilindungi Begitu bro Kenapa yang kamu tuntut Kapolda yang sekarang Yang kamu arahkan ke Kapolda yang sekarang Kapolori sekarang Ya kan Jangan nonton aja Didongkrak Dongkrak kembali Angkat Ya kan Nah Rambut sudah rontok Eh Nyali saya gak pernah rontok Asal tahu otak saya gak pernah rontok Walaupun akun-akun saya Kalian rontokin Nyali saya otak Saya gak pernah rontok Suara saya tetap lantang Gak pernah rontok sedikit pun Yang bikin mereka rontok Jantungnya Itu banyak Ini orangnya Bikin orang Jantungnya rontok Disitu Banyak Eh Jangan bahas-bahas masalah Rambut rontok Rambut rontok bisa numbuh Jantung rontok bisa mati Disantet nangis Gak takut santet Silahkan kamu Siapa Siapa ini akunnya Siapa namanya John Aku namanya John Disantet nangis Nggak takut santet Santet aja John Santet aja dirimu sendiri Alat Kodam-kodam Kamu mau nyanti Kemakan Di keluarga John Itu sendiri Paham lo Tidak takut santet Saya Ingat 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 ya Juraga lo Lo bersekutu dengan setan Nama iblis Jin kan Jin akan makan dirimu sendiri John Lihat itu Ya meledak Jangan lupa itu bro Jadi ingat Kenapa Saya nggak menyalahkan Saya bilangkan Bapak Tito Apa namanya Pak Kapori kita Sekarang ini Hanya nonton Hanya nonton Persiapkan dong Mentalnya Untuk mendongkrak Kasus ini Paling tidak bunyi Ya kan Kepada presiden Presiden kita Udah Bapak Jokowi 2016 lalu Ya kan Instruksikan dong Kalau memang yang ini Nggak bisa tuntaskan Dia bisa copot kan